Halo semakin suara guys jadi ini adalah video pertama setelah berbulan-bulan atau berminggu-minggu ini saya tidak upload jadi ini saya tidak bongkar motor ya jadi langsung saja mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami permasalahan di motornya itu permasalahan di tromol ya guys jadi biasanya kalau teman-teman meninjak rem begini pada saat motor jalan ini tuh dia melengket sini ya lengket jadi jadi remnya yang di belakang tuh lengket nanti kita baru turun baru kita kasih begini baru dia lepas dari lengketannya jadi ini masalah ini saya sudah sering temukan di motor yang menggunakan yang masih menggunakan tromol ya saya dulu pengalaman juga punya Jupiter set burung hantu dan masih pakai tromol seperti ini dan memang sudah sering lengket di bagian sininya nah itu penyebabnya biasanya karena kondisi hujan dan motor setelah habis dicuci itu ada pasir dengan air jadi pasir dengan air itu menumpuk di asnya ini jadi dia setelah menumpuk dia menjadi karat nah tanpa berlama-lama dan banyak bacot guys kita siapkan aletnya saya pakai disini WD40 ini sangat bagus rekomendasi kemudian kita siapkan kunci-kunci Oke yang pertama kita buka yang itu yang yang ininya gini terus ini oke 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 kemudian di bagian sini kunci 10 guys nah teman-teman bisa pakai tahan disini pakai kunci 10 juga ini kita putar berlawanan arah jarum jam ini sudah kebuka dan kemudian ini ini biasa agak keras ya jadi bisa teman-teman gunung dan gel dia bukan oke oke sesuatu yang ganjal seperti ini kah obeng juga bisa tuh kita bisa alas jadi ini kita siapkan ini WD40 ini dan kita semprot tersebut dari dalam sini nanti ada pipa-pipanya guys jadi supaya cairannya itu dia masuk ke dalam sininya nanti cairannya itu akan jatuh ke bawah sini jadi teman-teman siapkan lap untuk di bawah sini guys sampai betul-betul bersih guys nah ini kita sambil do apa dorong maju mundur ini guys setelah itu kita posisikan di atas ya ini nah kemudian ini kita semprot lagi yang di bagian bawahnya guys oke ini terakhir kali kita nah ini yang paling ampuh untuk mengutasi eh apa apa asli ini slip jadi kadang lengket ya remnya begitu dan itu sangat mengganggu guys ini sebenarnya kalau fungsi yang ini 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 adalah indikator kepas rem mau habis jadi ini jadi kita posisikan di tengah guys nah ini ada indikatornya kok semacam ada coakan disini jadi nanti coakannya itu masuk di selasing yang yang jaraknya ini agak besar nah ini dia akan menunjuk si si yanonya ini ini akan menunjuk yang ini akan menunjuk ini dari satu dari dua jadi ini indikator untuk kampas remnya guys jadi kita pasang kembali sebenarnya untuk masalah di rem ini asnya yang lengket itu lebih bagus kita bongkar satu set dan kita lepas sampai asnya di dalam biar pada saat proses pembersihan itu memang bersih total tapi ini karena darurat dan memang kita mungkin sibuk untuk membukar jadi ini alternatif biar gampangnya dan biasanya ini bertahan kurang lebih bisa teman pakai lama selama motornya jarang dicuci ya jarang cuci dan ke musim hujan tapi kalau sering dicuci dan musim hujan biasanya ini palingnya agak cepat lengketnya lagi soalnya itu kan kalau masuk air lagi ya kotor lagi di dalam nah ini kita ukur dulu guys ini nanti posisi di sini jadi kita ambil di di sebelah sini guys di sini karena nanti itu akan masuk asnya di sini kita mundurkan lagi di sini biar bautnya tuh bisa sampai di sini kan jadi kita ambil sini guys Oke kita pukul nah ini udah masuk guys oke kita masukkan ini apa dibikin biasa live kita bisa masukkan ini mamanya Peggy matura dengan nenekku dan tambah lagi mamaku tidak diusir ya ini jam sepuluh dibuat itu yang diusir ya saat ini jam sepuluh kita di malam kita di malam kita inchingan ini kita sepuluh kita rajin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati